Dikebut, proses naturalisasi Jay Izes dan Nathan Chuaon sudah di DPR. Proses naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia terus dikebut. Dua pemain itu adalah Jay Izes dan Nathan Chuaon. Terkini, urusan naturalisasi Jay Izes maupun Nathan Chuaon sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo. Sedang proses di DPR, ucap Dito Ariotejo kepada awak media seusai trofi tur Piala Dunia U17, 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 29 Oktober 2023. Setelah masa sidang dimulai, kami kebut lagi, sambung pria berusia 33 tahun tersebut. Di lokasi yang sama, Ketua Ungum PSSI, Erik Thohir, mengatakan bahwa Federasi dan Menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda tersebut. Saya dan Menpora sedang bekerja keras, kata Erik Thohir. Sejatinya, Erik Thohir menginginkan Jay Izes dan Nathan Chuaon sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Termasuk saat Timnas Indonesia memulai perjuangan di Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang mulai bergulir pada November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Menempati grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada medio November tahun 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan tandang. Mereka melawan Irak, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, dan Filipina pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Erik menuturkan naturalisasi Jay Izes dan Nathan Chuaon di prediksi BRS pada Maret tahun 2023. Semoga Maret bisa selesai, tutur Menteri BUMN tersebut. Kalau November selesai, cium tangan Menpora, tutupnya. Sebelumnya, Jay Izes dan Nathan Chuaon sudah didatangkan ke Indonesia untuk menghadap Erik Thohir. Kedatangan Nathan Chuaon bertepatan saat Timnas Indonesia berlaga pada leg-i putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2023 Zona Asia kontra Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, tanggal 12 Oktober lalu. Nathan Chuaon pun langsung menjadi pusat perhatian supporter dan menerima sambutan hangat. Nathan Chuaon bahkan diperkenalkan Erik Thohir ke Presiden Joko Widodo yang berada di tribune VIP. Saat itu, pemain Swansea City tersebut mengaku sangat terkesan dengan atmosfer SUGBK. Ya, itu benar-benar bagus, para penggemar sangat ramai, kata pemain berusia 21 tahun tersebut. Saya menyukainya, sambung Nathan Chuaon kepada wartawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!